Halo, sahabat jebarku.com Sudah capek belum belajarnya? Pada materi sebelumnya, kita sudah bisa membuat tulisan itu gedip-gedip, tulisan itu berjalan Nah, untuk membuat tulisan itu goyang-goyang, bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan dibahas yaitu cara membuat tulisan itu goyang-goyang Seperti misal pada, gak usah saya kasih contoh, langsung saya, kita belajar membuatnya dulu aja Kita hapus aja dulu ini Lalu kita hapus frame yang sebelumnya Eh, frame, layer Maaf, layernya Kita, untuk semua Kita klik, direct layer Oke Kita membuat tulisan, coba kita tulisan jebarku.com lagi .com Misalnya warnanya kita Untuk warnanya, misalnya kita ganti lah Kok melah, melah terus Coba kita kalah ini warna Nah, untuk cara membuat tulisan itu goyang-goyang Nah, kita lihat layar ini Layar pada ini Layar pada jebarku Kita klik Lalu kita duplikat Ya Masihkan Klik kanan Lalu duplikat Nah Lalu kita Klik lagi duplikat lagi Jadi, ada tiga duplikat disini Nah, ini Jadi Ini Pada gambar ini ada tiga gambar tumpuk-tumpuk Tumpuk-tumpuk apa ya Istilahnya Saring menimpa Misalnya kita Kita geser ini Ke atas Nah Kan ada Jadi ada tiga gambar Nah, kita balikkan lagi aja Nah Kita Yang untuk yang satu dan dua Yang Misalkan Yang kita klik yang ini Layar yang ini Klik ya Layar ini Yang ini kita tutup Dulu yang atas Tutup dulu Ini Lalu kita Kalau sudah melihat icon seperti ini Dua Kita bisa Lihat Coba lihat yang ini Pojok ini Ada Gambar Gini Lalu kita geser Misalkan kita Nah Kita buat miling gini Kalau sudah Kita klik Move tool lagi Supaya Lalu kita klik apply Nah Lagi Biar sudah miling Yang ini sudah miling Ini kita buat miling Kita tutup lagi aja Tutup Nah Kita klik yang Layar yang paling atas ini Lalu kita klik lagi Klik lagi Nah Coba kita buat lagi gini Kita milingkan Tadi kan Untuk yang ini Miling ke kanan Ini kita coba Miling ke kiri Nah Oke Move tool lagi Oke Oke Apply Oke Kita tutup lagi aja Oke Yang pertama pada di awal Ingat Awal itu Usahakan Yang gambar Hasinya yang ini Untuk yang kedua Kita membuat Frame yang kedua Frame Nah Kita Ini kita tutup Dan tampilkan yang Miling ke kanan Lalu Kita tambah Frame Lalu kita tutup ini Kita balikan yang ke Yang ini Yang biasa Lalu kita tambah Frame lagi Kita tutup Lalu kita Klik yang Miling ke kiri Coba kita kasih Dua sih Ini Dikasih dua sih Gak apa-apa Ini dua Dua Lalu ini Coba lima saja 0,5 Nah Kita coba Apply Nah Goyang bukan Gambarnya Kenapa Misalnya Ini kan Gambar biasa Lalu Gambar Miling ke kanan Lalu Ketengah Kanan Kenapa Kok ketengah lagi Coba kita hapus Ketengah Nanti Supaya gambarnya Tidak lucu Kan kurang keren Coba kita Tadi Tetap Kita Kasih Layar lagi Kita Taruh yang Tengah biasa Lalu kita Apply Kita Apply Nah Kalau Misalnya Dua 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 Terlalu Lama Kayak gini Memang Agak lucu Coba kita Konjikan lagi Misalkan Dua 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 0,2 Detik Coba kita Apply Nah Goyang-goyangnya Atau Kita buat 0,1 Nah Terus Jadi untuk Bergerak ini Sebenarnya Menyesuaikan Kreativitas Masing-masing Mau buat Junggel Malik Terserah Tapi Intinya Pada dasarnya Itu seperti ini Jadi Kalau nanti Coba-coba Mau buat yang Junggel Malik Misalnya Yang ini Dibuat Kayak gini Juga Tidak 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 Kita coba Save 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 Web Kita Pasti Dibuat 300 Saja Nah 14 KB Saja Berarti Cukup Lalu Quick Save Goyang Save Kita Lihat Goyang Gambarnya Goyang 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 Bukan Oke Nah Itu saja Untuk materi Goyang Goyang Tulisan Goyang Goyang Bukan Warnanya Goyang Goyang Cukup Sampai Disini Nantikan Materi Selanjutnya Goyang Goyang Goyang